Masterchef Indonesia Season 10, segera! Bukannya sesuai sama harapan kita semua, malah kacau. Emang harusnya dari awal gue gak ikutin saran Louis dulu sih, Dave. Sekarang mereka berdua jadi marah kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kayaknya kita juga keterlaluan ini. Kita ngebiarin Rifki diserang sama Giska dan Karin, terus kita malah kabur. Ya gak sih harusnya kita tuh bantuin jelasin. Dahlah be, biarin aja itu temen dari OROK. Lu tuh dikasih pelajaran sama dua calon pacarnya yang dia masih bingung pilih yang mana ya. Lagian tuh anak, gak tobat-tobat, pusil banget, heran deh. Gak tuh pusing awal dia dari jaman batu, gak tobat-tobat, sukanya bikin khawatir orang, sukanya ngeprank orang. Ya iya sih, kita aja yang udah lama banget tau dia, yang udah biasa aja, masih aja tetep kesel sama dia. Apalagi mereka berdua coba, yang baru kenal sama Rifki. Iya, tapi gue, gue kasihan sama Rifki, Ani. Gue tuh suka banget ngeliat Karin sama Rifki, karena positive vibes banget gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Yang cocok jadi emak-emak tuh lu, bukan gue. Makanya gue tuh heran kenapa anak-anak tuh padahal bilang gue tuh emak-emak, padahal tuh lu emak-emaknya. Tuh tuh nih ya, kadang tuh jadi emaknya Rifki, segala urusan A sampe Z-nya aja lu atur tuh hidupnya. Lu ribet banget ngurusin hidupnya itu. Terus emang kenapa kalau gue emaknya Rifki? Nih, gak suka lu, resep banget lu. Lu emak-emaknya geng kabel tuh, gue cuma Rifki doang, HP. Mantul banget, kita juga mau vlog, dibahakin dan diperhatiin sama Mbak Rite. Satu aja deh pusing ya, apalagi emak kalian juga nambah gitu. Enggak, sama emak Ani aja. Mbak Rite! Aduh, ini asik kok tapi panas ya. Aku memes banget, gue yang ngeri lu jatoh tuh. Udah, garpu somai, gak usah dipikirin. Mending naik yuk, gue anterin ke jurusan lu. Nah, mending naik. Capek, tau jalan jauh. Ayo naik! Gak usah guys, gue gak mau bikin kalian bolak-balik. Yaelah, orang tuh gedungnya cuma di situ deket kok. Gak bakal nyampe sejam juga kan bolak-baliknya. Ayo! Ayo, yaudah. Yaudah lu turun. Kok gue turun? Ya, kalau lu gak turun, gimana dia mau naik, Citel? Iya juga. Cari gue turun? Iya dong. Iya, udah, udah. Gimana nih sekarang? Bukannya sesuai sama harapan kita semua, malah kacau. Emang harusnya dari awal gue gak ikutin saran Louis delu sih, Dave. Sekarang mereka berdua jadi marah kan? Mamai, kawan. Beta toh batul-batul minta maaf ya. Beta sama sekali gak menuga kalau kejadian ini bakalan terjadi seperti ini, kawan. Mamai, Mamai. Kamu juga ngasih ide itu aneh-aneh banget sih. Ini jadi kacau semuanya. Rifki pokoknya dapet pacar, tapi dapet masalah. Eh, Nadif. Pokoknya ini gak tetang jawab ya. Kalau Giska sama Karim itu ngecap si Rifki itu cowok caper gimana sih? Bergerak. Aduh. Ember. Cowok caper sejagat raya malah. Ya ampun Mamai, nona-nona. Eh, kembar. Kamu orang lagi. Kenapa cuma Beta saja yang disalahkan, Toh? Padahal kan Beta ngalakuin ini semua demi kotor yang punya bapan negara. Beta itu cuma pengen tahu saja siapa itu yang paling care diantara nona Karim dan juga nona Giska. Itu aja. Tapi gagal juga rencana lo, Rifki. Buktinya, Karim sama Giska malah marah sama Rifki. Dari tadi diam-diaman doang awkward banget gue liat-liat. Apa jangan-jangan kalian suka sama-suka sama My Honey Bunny Rifki? Ya kan? Duh Citra lo ngomong apaan sih sembarangan banget ngomongnya. Ya lagian, kalian tadi punya julukan apa tuh buat My Honey Bunny. Kusama ya? Iya samaan lagi. Mana tadi pas My Honey Bunny pingsan. Kalian paling panik tau nggak? Udah sih, Gis akuin aja. Kalau misalkan lo tuh emang mau main naksir sama Rifki. Dia akuin aja sih, bawa sang-sang-sang. Musuhin-musuhin dia. Kok emang naksirkan sama dia ya kan? Eh, 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 ngapain nih, ngapain? Gak kena, gak kena. Ih, mau ngapain? Wah, ih, Citra. Makanya coba jangan berisik, jangan ribut-ribut. Ntar kalau enggak gue turunin ya. Gak ada lagi yang terjemput-antarjemput. Oh, iya, iya. Masa lo tinggal gamut sih? Membiarkan bestilo ini naik ojol. Kan lo tau sendiri gue anak kosan. Gimana lagi kok-kok luah lagi? Makanya, lo diem. Jangan berisik mulu ah. Karin, maaf ya emang temen gue yang satu ini gitu. Selain tell me, emang agak soto ya konsepnya. Oh, fine kok. Lagian seru kali punya temen kayak Citra. Duh, kacau nih. Dia gagal dapetin ibu negara. Terancam di blacklist pula. Terus, kita juga jadi ikutan di ambekin pula. Mau gimana dong? Ini semua gara-gara Bapak Menteri Pertahanan, tau enggak? Oh, ampun, Mama ee, Nuna. Kenapa cuma betas aja yang disalahkan, toh? Padahal kan ada farel garis kutu ini. Sama juga, Opa Davin. Eh, apa-apaan sih, Dik? Kok lo jagain yang lain gue juga? Orang dari awal ini tuh ide lo semua. Kita mah, gue sama farelmu cuma ikut-ikutan. Iya, asli. Dib, lo tuh jangan kebiasaan dong buat lo yang perkesalahan sama kita-kita. Orang kita gak salah, lo yang salah. Eh, udah. Udah, stop. Mending daripada kita berantem, daripada kita debat, bantuin gue cari solusi. Lo. Hah? Tanggung jawab. Ini gara-gara ide aku, lo. Kamu juga, Tarzan. Dating, Aldido semua. Cowok-cowok. Iya, Tawang. Ale tenang saja, eh. Beto toh bakalan bantuin Ale. Karena gawat toh, kalau Nona Giska terus Nona Karim itu marah Katoran terus. Nona Karim itu kan satu kelas sama Katoran. Ya, Beto membayangkan saja, Nona Karim itu kalau marah sama Katoran semua, yang ada nanti kan situasi sama vibe di dalam Katoran punya kelas itu kan jadi gak enak. Apalagi Nona Giska, kawan. Nona Giska itu kalau sampai marah, yang ada bisa-bisa Katoran punya kabel band ini gak bisa performa lagi di Jona Cafe. Cilakan dua gelas. Oke, see you ya di kelas selanjutnya. Jangan sampai telat loh ya. Oke. Oke, bye-bye. Good afternoon, Mr. Regan. Oh, good afternoon, Missy Lona. Udah selesai ngajarnya. Udah, baru aja selesai. Oke. By the way, Rifki sama temen-temennya pada kemana ya? Kok saya gak liat dia di kelas saya tadi? I'm sorry. Sebagai manager The Kabel Band, saya mau mengabarkan kalau Rifki tadi mengalami kecelakaan, Missy. What? Kecelakaan? How? Kok bisa? Lah, lalu bagaimana sih Rifki sekarang? Karimnya gimana? Dia di bawah di masak di mana? Please, please tell me, Mr. Regan, please. Calm down, calm down, Missy Lona. Calm down. Saya jadi bingung nih kalau diberondong pertanyaan terus. Sorry, sorry, sorry. But I really worry kalau nekatan mahasiswa saya ada yang kecelakaan. Oh, no. Lalu gimana sekarang Rifki? Sekarang dia ada di mana, dirawat di mana? Saya mau ngejumuk dia, Mr. Regan. Selain mengalami kecelakaan, masalahnya he's gone. Ah, he's gone? Yeah. Ah. Ah. What? Karim. Kok lo bisa bareng sama Karim sih, guys? Itu mah tadi kebetulan aja. Ih, gue serius nanya. Kok lo bisa deket sama Karim? Siapa yang deket, Tasya? Enggak ada yang deket juga sama dia, biasa aja. Terus, tadi kenapa bisa bareng kayak gitu? Ya tadi lagi kebetulan aja, lewat ada dia, yaudah. Terus gue andarin aja di sama fakultas dia. Kesian tau, jalan sendirian. Emang sih, tadi kalian dari mana sih? Pokoknya panjang, ceritanya. Udah, yuk. Hmm. Selamat menikmati.